Lin Woody, sungguh nama yang sombong. Namun, Dewa Hantu tidak menganggap pihak lain sombong. Karena dengan kemampuan dan kartu truf yang dimiliki pihak lain, dia memang pantas mendapat nama tersebut. Anak muda, harusku katakan kau benar-benar mengejutkanku. Aku tidak menyangka setelah sejuta tahun, seseorang sepertimu masih akan muncul. Namun, aku punya alasan untuk terus berjuang. Munculnya gerbang enam jalan adalah kesempatanku. Aku harus memulihkan jiwaku. Lin Suan mengerutkan kening. Ia berkata, jika gerbang enam jalan dapat melakukannya, aku mungkin juga dapat melakukannya. Aku punya rinegan. Jika aku mengambil jalan hantu jahat, kekuatan reinkarnasiku akan lebih kuat. Pada saat itu, aku dapat membantumu memulihkan jiwamu. Mendengar ini, hantu Dewa Hantu terdiam. Lin Suan melihat ada harapan dan berkata, kamu juga mengatakan bahwa orang sepertiku, bahkan jika itu sejuta tahun yang lalu. Jarang sekali melihat orang seperti saya. Percayalah dan bekerja samalah dengan saya. Ini adalah pilihan yang tepat. Baiklah, kali ini aku akan percaya padamu. Hantu Dewa Hantu perlahan menghilang, dan suaranya terdengar. Di masa depan, datanglah ke lantai lima belas neraka dan temukan aku. Lantai lima belas neraka. Saya mengerti. Lin Suan mengangguk. Setelah bayangan Dewa Hantu menghilang, dia bergegas ke langit dan mengejarnya. Setelah terbang sekian lama, ia tiba di suatu tempat yang tidak dikenalnya. Lin Suan berhenti. Dia mengerutkan kening. Dia tidak bisa merasakan aura pihak lain. Aura pihak lain menghilang tanpa jejak dari tempat ini. Dengan kata lain, pihak lain seharusnya memasuki ruang atau peninggalan misterius. Dia menggunakan rinegannya untuk menyelidiki, dan tatapannya mencakup seluruh alam semesta. Apakah tidak ada seorang pun? Lin Suan tercengang. Pihak lain telah menghilang sepenuhnya. Mustahil. Dia tidak mempercayainya. Dari percakapan sebelumnya, pihak lain seharusnya kembali ke gerbang enam jalan. Ini pasti sebuah sekte, dan sekte yang sangat kuno dengan kekuatan enam jalan. Mungkin kekuatan sekte inilah yang menyembunyikan aura pihak lain. Lin Suan mendengus. Gerbang enam jalan seharusnya berada di tanah surga. Dia telah memasang beberapa susunan di sini untuk mengamati segalanya. Dia tidak percaya bahwa pihak lain tidak akan pernah keluar. Pada saat yang sama, dia teringat hal lain. Itu adalah lelaki tua berpakaian sipil tadi. Jiwa yang keluar dari tubuh lelaki tua itu juga berlutut di hadapan mata roh jahat. Dari apa yang terlihat, pihak lain juga mempunyai rahasia. Memikirkan hal ini, Lin Suan kembali. Di tengah reruntuhan gunung yang luas itu, tiga sosok muncul dalam keadaan mengenaskan. Mereka adalah lelaki tua berpakaian sipil, Bai Ling, dan Kintian. Ketiganya memiliki wajah pucat, seolah-olah mereka baru saja selamat dari Malapetaka. Di mata mereka, pertempuran sebelumnya adalah pertempuran antara para dewa. Orang tua berpakaian linen itu bahkan lebih terkejut. Apakah semua mata roh jahat telah pergi? Lin Gongzi benar-benar terlalu kuat. Jadi, dia adalah Lin Woody. Bai Ling juga sama. Matanya dipenuhi bintang. Dia adalah seorang jenius super legendaris. Kintian ketakutan setengah mati. Tentu saja, dia telah mendengar tentang perbuatan dan legenda Lin Woody. Bagaimanapun, hal itu telah menyebar ke seluruh alam semesta. Sudah merupakan suatu berkat bahwa dia tidak mati setelah melawan orang seperti itu. Di tengah-tengah lamunan mereka, tiba-tiba sebuah sosok turun dari langit dan mendarat di hadapan mereka bertiga. Lin Gongzi, itu kamu. Bai Ling berteriak kaget. Di sisi lain, Kintian begitu ketakutan hingga ia jatuh berlutut sambil mengeluarkan bunyi plok. Tuan muda, tolong ampuni saya. Orang tua itu juga membungkuk dalam-dalam. Salam, Lin Gongzi. Sebelumnya, saya tidak tahu identitas Anda. Mohon maaf. Tidak apa-apa. Saya tidak menyalahkanmu. Lin Xuan berkata dengan acuh tak acuh. Dia menatap lelaki tua itu dan bertanya, Kau seharusnya tahu mengapa aku ada di sini, kan? Ceritakan tentang situasi Anda. Apa itu jiwa di dalam tubuh Anda? Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Baiklah, saya tahu bahwa saya tidak bisa menyembunyikan masalah ini lebih lama lagi. Aku dapat memberitahumu bahwa aku dari klan Asura. Klan Asura. Alis Lin Xuan berkedut. Keluarga kuat yang menghilang. Apakah keluarga Anda pernah mengendalikan kekuatan waktu? Tuan muda tahu. Wajah lelaki tua itu dipenuhi keterkejutan. Lin Xuan mengangguk. Aku punya beberapa koneksi dengan klan Asura. Namun, sejauh pengetahuanku, klan Asura telah hancur. Bagaimana kau bisa selamat? Lelaki tua itu mendesah, dan sedikit kesedihan muncul di matanya. Ia berkata, Tuan muda, karena Anda tahu bahwa klan Asura memiliki kekuatan waktu, maka kamu seharusnya dapat memahami bahwa mereka dapat pergi ke masa lalu dan masa depan. Klan Asura kami hancur saat itu, tetapi beberapa orang berhasil melarikan diri. Mereka pergi ke waktu dan tempat yang berbeda, dan saya adalah salah satunya. Saya kembali hidup-hidup. Namun, bakatku terbatas, dan aku hanya bisa berkembang sampai titik ini. Selain mengendalikan sebagian kekuatan waktu, ada kekuatan lain, yaitu jalan Asura dari enam jalan. Enam jalan, jalan surga, jalan bumi, jalan manusia, jalan Asura, jalan roh jahat, dan jalan neraka. Setiap jalan memiliki kekuatan yang berbeda. Ketika enam jalan bersatu, mereka membentuk kekuatan reinkarnasi. Saya telah menguasai sebagian kekuatan jalan Asura. Kali ini, saya dipanggil. Jalur roh jahat dapat memanggil beberapa jiwa dan melahapnya untuk memperkuat dirinya. Kali ini, kurasa itu adalah jalan roh jahat. Pertama, aku ingin melihat jalan roh jahat dari enam jalan. Kedua, jika aku punya kesempatan, aku juga ingin menguasai jalan roh jahat. Namun, setelah tiba, saya menyadari bahwa saya terlalu naif. Jalan Asura. Lin Suan terkejut. Begitu ya. Dia bertanya, apakah kamu masih bisa merasakan keberadaan jalan roh jahat? Aku menghormatinya, tapi dia menghilang tanpa jejak. Dan, apakah kau tahu sesuatu tentang gerbang enam jalan? Orang tua itu terkejut. Apakah mata roh jahat itu lolos? Sepertinya dia benar-benar kembali ke gerbang enam jalan. Orang tua itu berkata, saya tahu sedikit tentang gerbang enam jalan. Ini adalah sekte yang sangat kuno yang dapat ditelusuri kembali ke saman kuno. Era kuno bahkan lebih kuno daripada era imemorial. Sekte itu mengendalikan kekuatan enam jalan. Bahkan dikatakan bahwa mereka pernah mengendalikan pedang reinkarnasi. Namun, kemudian semuanya dihancurkan. Siapa yang melakukannya? Tidak seorang pun yang tahu. Beberapa orang mengatakan bahwa banyak kekuatan bergabung untuk menghancurkan mereka. Saat pedang reinkarnasi hancur, kekuatan enam jalan reinkarnasi tersebar kemana-mana. Banyak orang memperoleh sebagian kekuatannya. Dari apa yang terlihat, gerbang enam jalan tidak hancur total. Paling tidak, masih ada beberapa yang selamat. Jika mereka ingin mengembalikan gerbang enam jalan, mungkin ada sejumlah kekuatan pedang reinkarnasi di dalamnya. Jadi begitulah adanya. Dilihat dari apa yang dilihatnya, gerbang enam dao yang diketahui linsuan pastilah diturunkan dari gerbang enam dao kuno. Mungkin keturunannya ingin melanjutkan pembangunan gerbang enam jalan. Namun, bakat setiap orang berbeda-beda, dan ketinggian yang dapat mereka capai juga berbeda-beda. Mereka yang mendirikan gerbang enam jalan saat itu mungkin bukan jenius papan atas. Bahkan para jenius papan atas hanya dapat mendirikan sekte biasa. Pada saat yang sama, apa yang mengejutkannya adalah bahwa gerbang enam jalan kuno pernah mengendalikan pedang reinkarnasi. Meskipun pada akhirnya hancur, tetap saja itu mengejutkan. Dia bertanya-tanya apakah pedang reinkarnasi akan muncul lagi ketika gerbang enam jalan terbuka kali ini. Linsuan menantikannya. Linsuan berkata, aku akan membawamu ke tempat di mana mata roh jahat menghilang. Bantu aku merasakannya. Orang tua berpakaian itu berkata, tidak masalah. Namun, Tuan Muda, Anda harus menunggu saya beberapa hari lagi. Saya masih punya sesuatu yang harus diselesaikan. Apa itu? Apakah ini lebih penting dari ini? 5.952 Linsuan terkejut. Apa yang lebih penting daripada mencari gerbang enam jalan? Orang harus tahu bahwa pedang reinkarnasi mungkin ada di sana. Bukankah pihak lain tergoda? Orang tua itu berkata, ini sangat penting bagiku karena aku akan mati jika tidak pergi. Serius sekali. Linsuan mengerutkan kening. Orang tua itu berkata, Higan mengirimiku undangan dan mengundangku. Apakah menurutmu aku berani untuk tidak pergi? Higan, Linsuan bahkan lebih terkejut. Mengapa Higan mengundang Anda? Orang tua itu berkata, dia tidak mengundangku. Dia mengundang banyak orang dan aku hanyalah salah satu dari mereka. Saya tidak tahu mengapa, tetapi saya tidak berani menyinggung Higan sekarang. Jadi, saya harus menghadiri pertemuan ini. Setelah mengatakan itu, dia menatap Linsuan dengan gugup. Jika Linsuan tidak setuju, dia akan berada dalam posisi sulit. Yang mengejutkannya, Linsuan tersenyum. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Saya ingin melihat apa yang sedang dilakukan Higan. Lokasi pertemuannya berada di High Heavens, tempat yang tidak bisa dimasuki orang biasa. Dengan kata lain, mereka yang hadir pada pertemuan itu semuanya adalah orang-orang luar biasa yang memiliki status dan kekuatan. Higan pasti punya tujuan mengumpulkan semua orang ini saat ini. Linsuan mengambil kesempatan untuk mencari tahu. Langit tinggi, gunung tanpa bayangan. Ada banyak kereta perang yang diparkir di kaki gunung, dan setiap kereta perang dikelilingi oleh jalan. Hanya kereta perangnya saja sudah luar biasa. Setiap kereta perang dapat melintasi dunia. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya pemilik kereta perang itu. Di gunung itu, ada banyak bangunan dan istana yang terbentuk dengan kekuatan hukum dan langit dan bumi. Itu seperti surga di bumi. Cara Higan sungguh mengerikan. Pada saat ini, banyak orang telah tiba di gunung, termasuk lelaki tua berpakaian preman. Bayling berpakaian khusus hari ini. Dia sangat cantik seperti peri yang telah jatuh ke dunia fana. Banyak orang menoleh untuk melihatnya. Kintian dan lelaki tua berpakaian preman juga berpakaian khusus. Linsuan juga ada di sana, tetapi dia mengubah auranya dan mengenakan topeng untuk mencegah orang-orang Higan mengenalinya. Dengan cara itu, dia tidak akan bisa memperoleh informasi apapun. Setelah tiba, dia melihat sekelilingnya dan mendapati bahwa orang-orang di sekelilingnya semuanya sangat menakutkan. Ada juga beberapa anak muda yang memiliki bakat luar biasa. Agaknya, mereka mengikuti jejak para pendahulu mereka ke sini. Pada saat ini, Linsuan tertegun saat ia melihat wajah yang dikenalnya. Dia berkata kepada Lark dan yang lainnya, aku akan pergi ke sana terlebih dahulu. Tanpa menunggu Bayling dan yang lainnya menjawab, Linsuan berjalan menuju tempat itu. Ada sosok tinggi di sana. Tubuhnya ditutupi sisik biru yang memancarkan cahaya biru tua. Itu seperti lautan. Auranya sangat kuat, begitu kuatnya sehingga banyak orang mengelilinginya, tampak seperti sedang memujanya. Seorang lelaki tua menatap sosok tinggi itu dan berseru. Senior, mungkinkah Anda adalah buaya iblis laut tiran yang legendaris? Ya Tuhan, aku pernah mendengar tentangmu dalam buku-buku kuno keluarga ku. Saya mendengar bahwa Anda adalah suatu eksistensi yang melanda dunia 500 ribu tahun yang lalu. Aku tidak menyangka akan melihatmu dengan mataku sendiri hari ini. Seorang ahli yang terbangun 500 ribu tahun lalu. Yang lainnya bahkan lebih terkejut. Satu persatu, mereka mengangkat gelas anggur mereka dan bersulang untuk buaya iblis laut tirani. Buaya laut raksasa tirani mengangkat kepalanya dan berkata, Kalian anak muda telah tumbuh dengan cukup baik. Jika saya punya waktu, saya akan memberi Anda beberapa petunjuk. Terima kasih, Senior. Orang-orang tua di sekitarnya sangat bersemangat. 500 ribu tahun yang lalu dianggap sebagai era kuno. Pihak lain pasti tahu beberapa metode kultivasi kuno dan kemampuan ilahi. Jika dia dapat mengajari mereka sedikit, mereka akan memperoleh manfaat besar. Khususnya para murid muda itu bahkan lebih gembira dan iri. Pada saat ini, terdengar cibiran. Siapa yang berani menertawakan mereka? Mereka menoleh dan melotot ke arah orang itu. Dia melihat sosok bertopeng berjalan mendekat. Apakah kamu yang baru saja menertawakan kami? Siapa kamu dan dari keluarga mana kamu berasal? Apakah kamu ingin mati? Suara dingin terdengar. Linsuan mendengus dingin. Enyahlah, segerombolan semut. Orang-orang di sekitarnya marah. Fakta bahwa mereka bisa datang ke pertemuan ini berarti identitas mereka luar biasa. Setidaknya, mereka adalah eksistensi tertinggi di kedalaman tanah dewa. Kapan mereka pernah diintimidasi oleh orang asing? Kenapa kamu mau bertarung? Linsuan mencibir. Saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan itu. Karena kalian semua jika digabungkan tidak akan sebanding dengan satu jariku. Sombong sekali. Kamu kelihatan seperti anak muda. Kamu dari keluarga mana? Sekelompok orang bahkan tidak sebanding dengan satu jarimu. Aku bisa membunuhmu dengan satu tamparan. Banyak orang di sekitar berteriak dengan dingin. Beberapa elit muda meraum marah, sementara wajah beberapa tokoh tua yang berkuasa menjadi gelap. Linsuan mengabaikan semua ini. Dia menatap buaya laut raksasa tirani dan berkata, mengapa kau tidak datang untuk menyambutku? Buaya laut raksasa yang tirani pun ikut marah. Siapakah dia? Dia adalah seorang ahli kekuatan kuno. Meski dia baru saja memecahkan segelnya, banyak sekali orang yang mengaguminya. Dia menatap ke arah lawan bicaranya dengan sedikit niat membunuh di matanya. Semut kecil, apakah kau sedang mengajariku pelajaran? Linsuan tertawa. Kenapa, kamu tidak mengenaliku? Beberapa hari yang lalu, ketika kamu baru saja membuka segel, aku mengirimu terbang dengan satu pukulan. Aku sedang dalam suasana hati yang baik dan tidak mengejarmu. Kenapa, kau ingin aku melanjutkannya? Suara Linsuan sangat dingin, yang membuat orang di sekitarnya tercengang. Dia mengirim buaya laut raksasa tirani itu terbang. Lelucon apa ini? Memangnya dia pikir dia siapa? Saya pikir dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Lihat, buaya laut tirani senior sedang marah. Aku bisa membunuhnya dengan satu tamparan. Namun, ketika buaya laut raksasa tirani mendengar ini, pupil matanya mengerut. Dia tampak seperti baru saja melihat hantu. Dia tiba-tiba berdiri, dan tubuhnya yang besar bergetar sedikit. Siapa kamu? Apakah kamu orang itu? Dia ingat. Dulu, saat dia sedang tidur di bawah tanah, ada seseorang yang datang memprovokasi dia, sehingga dia pun merusak segelnya. Saat itu ia ingin menelan orang-orang itu karena ia telah lapar selama ratusan ribu tahun. Namun, ada seorang pemuda yang berhasil menghajarnya hanya dengan satu pukulan. Gelombang kekuatan itu membuatnya merasa takut. Apakah dia orang yang ada di depanku? Pihak lainnya mengenakan topeng, dan ada orang misterius di tubuhnya yang tidak dapat dideteksinya. Namun, saat dia melihat mata Lin Suan, dia seperti tersambar petir. Itulah tatapannya. Begitu tenang, dalam, dan mengabaikan segalanya. Itu benar-benar orang itu. Pada saat berikutnya, dia meletakkan cangkir anggurnya dan bergegas menghampiri. Tubuhnya yang besar membungkuk sedikit ke arah Lin Suan. Jadi, itu Tuan Muda. Saya tidak mengenali Tuan Muda. Mohon maaf. Beraninya aku menyerangmu. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Gelas anggur di tangan mereka jatuh ke tanah. Tubuh mereka semua tersembunyi. Apa yang mereka lihat? Sang pembangkit tenaga listrik kuno yang tak tertandingi, buaya laut tirani yang senior, benar-benar menundukkan kepalanya kepada seorang pemuda. Lagi pula, dia sangat hormat. Ya Tuhan, siapakah pemuda ini? Mungkinkah dia juga seorang tokoh kuat dari saman kuno? Ataukah dia seorang yang kuat dari saman dahulu? Apakah mereka berani memarahi orang seperti itu sebelumnya? Mereka begitu ketakutan hingga hampir berlutut di tanah. Tuan Muda, tolong ampuni nyawa kami. Mereka pun memohon belas kasihan. 5.953 Perkataan sederhana Lin Suan sudah cukup untuk menakuti seorang ahli kuno, menyebabkan banyak orang panik. Lin Suan tersenyum, Karena kamu mengenaliku, maka itu mudah. Ikuti aku. Buaya setan laut penguasa hanya bisa mengikuti Lin Suan. Ia bertanya, Tuan Muda, apa yang Anda ingin saya lakukan? Lin Suan berkata, Tunggu dengan tenang. Saat aku membutuhkanmu, aku akan membiarkanmu melakukannya. Jangan berpikir untuk melarikan diri. Dengan kemampuanku, tidak sulit untuk membunuhmu. Saya mengerti. Buaya laut iblis penguasa tidak berani bersikap lancang dan hanya bisa pergi bersama Lin Suan. Setelah mereka pergi, para jenius di sekitarnya berseru, Siapakah orang ini? Dia sangat misterius. Dia berasal dari era mana? Saya tidak tahu. Ada banyak pusat kekuatan kuno di zaman kemasan ini. Bahkan ada yang terbangun dari zaman kuno. Siapa yang tahu siapa dia? Akan tetapi, dia pastilah sosok yang sangat hebat hingga mampu membuat sang penguasa buaya laut iblis begitu takut. Bian benar-benar hebat. Dia bahkan bisa mengundang orang seperti itu. Di sisi lain, Bai Ling dan yang lainnya juga mondar-mandir di antara kerumunan, saling menyapa dan mengobrol dari waktu ke waktu. Lagi pula, identitas mereka juga luar biasa dan mereka mengenal banyak guru dan orang jenius. Ketika Lin Suan kembali, Bai Ling terkejut. Di belakangnya ada monster besar. Siapa ini? Kintian melihatnya dan hampir pingsan ketakutan. Aura pembunuh di pihak lain terlalu mengerikan. Seolah-olah dia baru saja kembali dari medan perang Asura. Pria tua berpakaian itu berseru. Aura ini sangat kuno. Itu adalah kekuatan kuno. Buaya laut iblis penguasa mendengus. Apa yang kau tahu? Aku adalah pembangkit tenaga listrik kuno dari 500 ribu tahun yang lalu. Mendengar hal itu, lelaki tua berpakaian itu dan yang lainnya menjadi semakin takut. Bagi mereka, orang seperti itu adalah eksistensi yang seperti dewa. Namun, Lin Suan menasihatinya, mereka adalah teman-temanku. Bersikaplah sopan kepada mereka. Oh, mereka adalah teman-teman tuan muda. Si buaya laut iblis penguasa dengan cepat mengubah ekspresinya. Maaf, aku seharusnya tidak membuatmu takut. Kau bisa memanggilku buaya kecil. Bai Ling dan yang lainnya tercengang. Mengapa ahli kuno yang mengerikan seperti itu menundukkan kepalanya seperti ini? Mungkinkah semua ini karena Lin Suan? Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Lin Suan dan yang lainnya akan menjadi pusat perhatian. Lin Suan mengerutkan kening. Dia tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian. Dia berkata, Buat tubuhmu lebih kecil. Tidak masalah. Tubuh buaya laut tirani itu bergetar dan berubah menjadi buaya seukuran telapak tangan. Kemudian, ia melompat ke bahu Bai Ling. Bai Ling terkejut. Namun, saat dia merasakan tidak ada bahaya, dia menghela nafas lega. Pri Bai Ling, kau di sini. Pada saat ini, seorang pemuda tampan berjalan dari depan. Dia mengenakan jubah perang dan memiliki aura yang luar biasa. Su Lang. Ketika Bai Ling melihat pihak lain, dia juga gugup. Kintian, yang berada di sampingnya, dipenuhi dengan permusuhan. Jadi, ini tuan muda Su Lang. Lama tak berjumpa. Bai Ling menganggup memberi salam. Kintian mendengus dingin. Keduanya mengejar Bai Ling dan menjadi pesaing. Ketika Sulang melihat Kintian, dia berkata, Kintian, kamu bukan lagi lawanku. Karena belum lama ini, saya menjadi murid seorang ahli dari alam nirvana. Sekarang, saya juga dianggap sebagai anggota alam nirvana. Apakah kamu masih berani bersaing denganku? Apa, seorang anggota alam nirvana? Setelah Kintian mendengar ini, dia benar-benar takut. Dia sangat takut sehingga tubuhnya gemetar. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak berani menyinggung seseorang dari alam nirvana. Bai Ling juga tercengang. Su Lang menatap Bai Ling, dan jejak api muncul di matanya. Dia berkata, Peri Bai Ling, aku berharap bisa makan malam denganmu suatu hari nanti. Apakah itu binatang iblis peliharaan di bahumu? Terlalu jelek. Lain kali, aku akan memberimu yang lebih bagus, sesuai dengan statusmu. Buaya laut mengerikan tiran pada awalnya tidak memperdulikannya, tetapi ketika mendengarnya, ia menggertakkan giginya. Jeleknya adikmu, percaya enggak? Aku akan menamparmu sampai mati. Wajah Sulang menjadi gelap, namun dia tidak marah di hadapan Bai Ling. Dia berkata dengan dingin, hewan peliharaanmu memang sombong. Namun, ada beberapa orang yang tidak bisa kau ganggu. Pada saat ini, seorang pria parubaya datang dari jauh dan mengucapkan beberapa patah kata kepada Sulang. Sulang menganggup dan berkata, Peri Bai Ling, aku akan menemuimu malam ini. Lalu dia pergi. Buaya laut raksasa penguasa laut melihat ke belakang dan berkata, Sialan, jangan hentikan aku. Tunggu, aku benar-benar ingin menamparnya sampai mati. Bai Ling dan Kintian gemetar ketakutan. Lin Xuan mengangkat tangannya dan berkata, Apakah kamu tidak takut dengan alam nirvana? Buaya laut raksasa berkata, Tentu saja aku takut. Jika itu adalah kaisar alam nirvana, aku tidak akan berani bersikap lancang di depannya. Tapi dia pikir, dia siapa? Dia hanya seorang murid yang direkrut oleh alam nirvana. Dia berada di dasar alam nirvana. Aku tidak peduli dengan orang seperti itu. Pada saat ini, suara rendah terdengar dari depan. Suara itu menyebar ke segala arah seperti guntur yang teredam. Seketika, semua orang di gunung tanpa bayangan terdiam. Mereka tidak berani mengatakan sepatah katapun. Karena mereka melihat sekelompok orang berjalan keluar. Orang yang berjalan di depan adalah Sulang. Apakah dia akan menjadi tuan rumah kali ini atas nama alam nirvana? Banyak sekali orang yang penasaran. Sulang berdiri di udara dan berkata sambil tersenyum, Rekan-rekan taois dan senior, Nama saya Sulang. Saya adalah murid alam nirvana. Banyak sekali orang berseru. Para jenius muda itu merasa iri karena mereka bisa menjadi murid alam nirvana. Itu adalah sesuatu yang telah mereka impikan selama beberapa kehidupan. Mengapa alam nirvana meminta kita datang ke sini? Pada saat ini, seorang lelaki tua bertanya. Yang lainnya juga berdiskusi. Sulang berkata, Sederhana saja. Alam nirvana ingin merekrut sekelompok orang baru-baru ini. Saya ingin tahu apakah ada di antara Anda yang tertarik. Bergabung dengan alam nirvana. Banyak sekali orang yang tercengang. Mata mereka memerah. Tentu saja, aku tertarik. Namun, beberapa orang bingung. Alam nirvana sangat ketat dalam memilih orang. Tidak mungkin merekrut begitu banyak orang. Tuan Mudasu, apakah Anda berbohong kepada kami? Bagaimana bisa? Sulang berkata sambil tersenyum, Tentu saja, kali ini kami hanya merekrut tim baru dari alam nirvana. Jika Anda bergabung dengan tim ini dan berkinerja baik, Anda mungkin menjadi murid sejati alam nirvana. Mereka bukan murid sejati. Beberapa orang kehilangan minat. Namun, Sulang menjentikan jarinya dan berkata, Keluar. Lima sosok muncul di belakangnya. Mereka semua mengenakan baju besi kuno. Baju zira itu rusak parah dan penuh retakan. Akan tetapi, ia juga membawa aura kuno dan terpencil. Setelah kelima orang itu keluar, Sulang berkata, Ini adalah kelima orang di tim baru. Saya pikir beberapa dari Anda mengenal kelima orang ini, Bukan. Benar saja, Seseorang di antara kerumunan berseru. Kakak, Kamu menghilang selama berhari-hari. Apakah kamu bergabung dengan tim ini? Orang lain berseru, Paman. Kakek. Singkat kata, Segala macam seruan terdengar. Jadi, Ini orang-orang di sekitar kita. Baiklah, Kalian berlima, Tolong tunjukkan kekuatan kalian. Lima orang berbaju besi kuno berjalan keluar. Siapa yang ingin mengalaminya? Salah satu pemuda berkata dengan lemah. Aku akan melakukannya. Seorang guru tua keluar, Mereka semua ingin melihat apa yang sedang dilakukan alam nirvana. Dia menyerbu keluar sambil mengepalkan tinjunya. Dia adalah seorang raja sembilan mahkota tua yang memiliki kekuatan besar. Akan tetapi, Pemuda berbaju zirah kuno itu sama sekali tidak peduli. Ketika pihak lain mendekat, Dia menamparkan pihak lain itu hingga jatuh ke tanah. Kemudian, Dia menginjak kepala pemuda itu. Kau terlalu lemah. Bagaimana ini mungkin? Banyak sekali orang yang tercengang. Seorang anggota keluarga berseru, Ini tidak mungkin benar. Sebulan yang lalu, Lei Chen tidak sekuat ini. Kekuatannya telah meningkat lebih dari dua kali lipat. Lima ribu sembilan ratus lima puluh empat. Pemandangan di depan mereka mengejutkan yang lain. Mereka benar-benar tidak menyangka. Mereka tidak percaya bahwa seorang pemuda yang menghilang selama beberapa bulan mengalami perubahan kekuatan yang begitu drastis. Kenapa kau tidak percaya? Su Lang tertawa. Dia melambaikan tangannya dan Lei Chen melangkah mundur. Sosok lain berjalan mendekat. Sosok itu adalah seorang wanita bernama Sue Yue, anggota klan Sue. Setelah Sue Yue berjalan mendekat, dia melihat ke arah klan dan sekte di sekitarnya. Dia berkata, Sepuluh Master, datanglah padaku bersama-sama. Apa? Sepuluh orang ahli sekaligus. Wanita ini terlalu sombong, bukan? Huh? Aku tidak percaya kau benar-benar sekuat itu. Sepuluh sosok keluar. Mereka tidak menahan diri dan menyerang Sue Yue bersama-sama. S. Menyegel dunia. Sue Yue menyerang dengan telapak tangannya dan langsung membagi ke sepuluh orang itu antara langit dan bumi. Angin dingin yang mengerikan bersiul. Tubuh semua orang bergetar dan mata mereka terbelalak. Itu terlalu mengerikan. Mereka yang menyerang semuanya ahli, tetapi mereka dibekukan oleh telapak tangannya. Seberapa mengerikankah Sue Yue? Sulang berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, Apakah kamu sudah melihatnya? Anak-anak muda ini baru bergabung selama tiga bulan. Apa yang kalian semua tunggu? Apa yang kalian semua tunggu? Selama Anda bergabung dengan sekte surgawi dunia lain, kekuatan Anda akan berubah secara drastis. Bahkan, ia mungkin bisa tumbuh dua atau tiga kali lipat dari kekuatan aslinya. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Mata semua orang merah. Mereka tidak akan percaya jika itu terjadi sebelumnya. Lagipula, mereka hanyalah murid luar dari sekte surgawi dunia lain. Bagaimana mungkin mereka mau menjadi antek orang lain? Namun, sekarang, hal itu tidak pasti. Perubahan kekuatan mereka membuat mereka cemburu. Meski mereka adalah murid luar, lalu kenapa? Mereka akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkan tempat di sekte surgawi dunia lain. Saya akan bergabung. Saya juga ingin bergabung. Saya juga. Satu persatu, suara-suara terdengar. Suasana menjadi sangat hidup. Ketika Sulang melihat pemandangan ini, sudut mulutnya melengkum dan dia mencibir. Kali ini, dia menerima perintah untuk merekrut sekelompok ahli. Meskipun disebut murid luar, sebenarnya itu adalah perekrutan sekelompok orang yang bersedia berkorban. Orang-orang ini berkumpul bersama untuk melakukan beberapa eksperimen dan petualangan. Adapun tingkat kelangsungan hidup, angkanya adalah 9 dari 10. Tentu saja, Sulang tidak akan menceritakan hal itu kepada orang-orang ini. Pada saat ini, dia sangat senang. Dia telah menyelesaikan misinya. Dia berkata, mungkin aku bisa bergabung dengan sekte surgawi dunia lain. Dia telah resmi menjadi anggota Higan. Kekuatannya masih bisa ditingkatkan. Hebat, dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi Marsial Monarch. Memikirkan hal ini, dia tersenyum bangga. Namun, pada saat ini, sebuah suara terdengar. Apakah Higan benar-benar sehebat itu? Suaranya tidak keras, tetapi membuat semua orang terdiam. Mereka saling memandang. Wajah Sulang menjadi gelap. Siapa yang menantang Higan? Apakah dia tidak ingin hidup lagi? Minggirlah dari sini. Semua orang mundur ketakutan. Hanya satu sosok yang berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya. Tatapan Sulang tertuju pada sosok itu. Nak, apakah kamu yang baru saja mengatakan itu? Benar sekali, itu saya. Lin Xuan berkata dengan acuh tak acuh. Orang-orang di sekitar berkata, itu benar-benar dia. Bahkan Sulang pun tercengang. Bocah kecil ini berani mengakuinya secara terbuka. Dia mengejek. Tahukah kau akibat menyinggung Higan? Satu-satunya hasil adalah kematian. Dengan lambayan tangannya, Lei Chen berjalan keluar. Bunuh dia dengan cara yang paling kejam. Saat ini, dia ingin memantapkan kekuasaannya. Lei Chen menganggup dan melangkah maju. Ada petir yang sangat mengerikan di tangannya. Dia berubah menjadi sambaran petir dan menyerang Lin Xuan. Ketika orang-orang di sekitar melihat kejadian ini, mereka menggelengkan kepala dan mendesah. Pemuda ini sudah mati. Ya, dia tidak tahu luasnya langit dan bumi. Siapa dia pikir dia, beraninya dia menantang Higan. Kekuatan Lei Chen bahkan lebih kuat dari para ahli generasi sebelumnya. Dia pasti akan mati. Semua orang mencibir dengan dingin. Namun, ada beberapa orang yang sangat tenang. Mereka adalah Bai Ling, Kintian, dan lelaki tua berpakaian preman. Mereka telah melihat kekuatan Lin Xuan dengan mata kepala mereka sendiri. Dia bahkan bisa membunuh Kaisar setengah langkah, apalagi orang-orang ini. Melihat petir yang menyambar ke arahnya, Lin Xuan mencibir dan menjentikkan jarinya. Retakan. Kekosongan di depannya dengan cepat dihancurkan oleh kotak itu. Retakan demi retakan menyebar ke segala arah. Tubuh dewa petir terkoyak-koyak oleh retakan ini. Dengan suara ledakan, langit dipenuhi kabut berdarah. Semua orang tercengang. Apa? Dewa petir telah mati. Apa yang dia lakukan? Dia membunuh Lei Chen. Sepertinya saya hanya melihat dia menjentikkan jarinya dan membunuh seorang jenius terkemuka. Siapa orang ini? Dia terlalu kuat. Teriakan kaget yang tak terhitung jumlahnya pun terdengar. Bahkan Sulang pun terkejut, dan wajahnya menjadi gelap. Wajahnya menjadi gelap saat dia menatap linsuan. Anak baik, kamu punya kekuatan. Pantas saja kamu berani bersikap sombong. Akan tetapi, apakah kau pikir kau dapat menantang Raja Surgawi dengan kekuatanmu yang sedikit? Kau terlalu naif. Aku akan beritahu kau apa itu keputus asaan. Dia melambaikan tangannya lagi, dan beberapa sosok di belakangnya berjalan mendekat. Sueyue dan yang lainnya, berjumlah tujuh orang, berdiri di kehampaan. Orang-orang ini memancarkan cahaya yang sangat menakutkan. Linsuan menggelengkan kepalanya sedikit. Ekspresinya meremehkan. Terlalu lemah. Orang-orang ini semua semut. Mereka sama sekali tidak sepadan dengan usahaku. Biarkan hewan peliharaanku yang melakukannya. Sambil berkata demikian, dia melambaikan tangannya. Buaya setan laut penguasa terbang mendekat. Pada saat ini, buaya iblis laut penguasa masih seukuran telapak tangan, mengambang di kehampaan. Karena sangat kecil, ia tidak tampak begitu ganas. Orang-orang di sekitar menoleh. Ketika mereka melihat buaya iblis laut penguasa, mereka semua tercengang. Buaya sekecil itu ingin menantang para jenius di depannya. Pemuda ini terlalu sombong. Ya, aku mengakui dia berkuasa, tetapi dia tidak boleh begitu sombong. Seorang lelaki tua menggelengkan kepalanya. Saya belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Dasar ceroboh. Serang dia. Su Lang juga merasakan tantangannya. Apakah wajahnya ditampar? Tak termaafkan. Dengan lambayan tangannya, Su Weyue dan enam orang lainnya dengan cepat bergegas ke depan. Mereka akan melawan Lin Suan. Namun, Lin Suan berkata, sudah waktunya bagimu untuk pamer. Jangan menahan diri. Setelah mendengar itu, buaya iblis laut penguasa sangat gembira. Jika bisa memuaskan Lin Suan, ia akan mendapatkan banyak keuntungan. Mungkin bahkan bisa mendapatkan kebebasan. Oleh karena itu, ia mencibir. Hai semut-semut, beraninya kalian bersaing denganku. Berlututlah dengan patuh. Makhluk itu meraung marah. Kemudian, berubah menjadi sambaran petir dan terbang cepat. Mendengar raungan buaya iblis laut penguasa, langit runtuh dan bumi retak. Kekosongan di sekitarnya berubah menjadi lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya. Para kultifator kuat dari berbagai keluarga dan sekte yang datang ke sini semuanya menjadi gila. Mereka merasa bahwa jiwa mereka akan terkoyak. Berengsek, buaya ini level berapa? Itu terlalu menakutkan. Dengan raungannya, ia dapat menghancurkan dunia. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari arah depan. Ternyata buaya iblis laut penguasa telah merasuki tubuh dua orang jenius. Kedua jenius itu jatuh ke tanah. Tubuh mereka penuh retakan. Tak hanya itu, sang penguasa laut iblis buaya terus bergerak maju mundur. Setiap saat, ia akan menembus seorang jenius. Ketika tubuh Sueyue tertembus, ketujuh jenius itu terjatuh ke tanah. 5.955 Sungguh sampah. Para jenius papan atas. Kau bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dariku. Buaya raksasa itu melayang di udara sambil tertawa dingin. Ya Tuhan, apakah ketujuh orang jenius teratas itu semuanya sudah mati? Dalam sekejap mata. Binatang apakah itu? Apakah itu binatang purba? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Semua orang menjadi gila karena mereka telah melihat kekuatan tujuh orang jenius dari Sueyue. Mereka benar-benar menakutkan. Ketika ketujuh orang itu bergabung, betapa mengerikannya itu. Namun kini, mereka semua telah meninggal. Sungguh tak terbayangkan. Sulang bahkan lebih marah. Seluruh tubuhnya gemetar dan wajahnya hitam. Apakah rencananya telah hancur? Bunuh binatang iblis ini? Bunuh bocah nakal ini? Basmi mereka untukku, buat mereka berharap mati saja. Dengan lambayan tangannya, para ahli generasi tua di belakangnya segera bergerak. Ketiga lelaki tua itu bergegas mendekat. Tubuh mereka membawa serta hukum-hukum kuat yang menyapu segalanya. Keterampilan surgawi, awan mengalir. Ketiganya bagaikan awan dan kabut, mengelilingi sang penguasa laut mengerikan buaya. Buaya laut tirani itu meraung marah. Tubuhnya yang awalnya kecil tiba-tiba membesar, berubah menjadi monster besar. Makhluk itu mencakar ketiga lelaki tua itu dan membuat mereka terpental. Ketiga lelaki tua itu jatuh keruntuhan dan batuk darah. Apa, itukah binatang itu? Aku ingat itu binatang purba. Dia menyerang Raja Surgawi. Sialan, itu dia binatang buas. Lari. Ketika klan dan sekte sekitar melihat itu, mereka semua mundur dengan panik. Buaya itu terlalu menakutkan. Dia adalah seorang kultifator kuno yang kuat. Kau sedang mencari kematian. Bahkan jika kau seorang kultifator tua yang kuat, kau tetap harus mati. Su Lang berteriak dengan marah. Dia melambaikan tangannya lagi dan memanggil lebih banyak kultifator yang kuat. Lin Suan berdiri di sana, matanya berbinar. Dia menyadari ada sesuatu yang salah. Dia berkata kepada orang-orang tua di belakangnya, kalian sebaiknya pergi dulu. Di sini berbahaya. Hati-hati. Bai Ling dan yang lainnya mengingatkannya dan segera mundur. Sebenarnya, mereka tidak khawatir tentang Lin Suan. Mereka tahu betapa kuatnya Lin Suan. Mereka mundur. Lin Suan mengangkat kepalanya dan menatap langit. Para jenius yang telah meninggal sebelumnya, termasuk Lei Chen, semuanya telah meninggal. Namun, ada tulang di dalam tubuh mereka yang diam-diam terbenam ke dalam tanah. Aneh sekali. Lin Suan mengerutkan kening. Tampaknya memang ada yang salah dengan peningkatan kekuatan para jenius ini. Itu sama sekali bukan masalahnya. Itu adalah peningkatan kekuatan yang normal. Apa yang dilakukan Higan? Dia harus menguraikan rencana Higan. Karena dia adalah musuh Higan, dia tidak akan membiarkan Higan menjadi lebih kuat. Berdengung. Saat dia tengah merenungkan pertanyaan ini, dua lelaki tua langsung muncul di belakang Lin Suan. Kedua pedang pembunuh menusuk ke arah jantung Lin Suan. Pergilah ke neraka. Lin Suan mencibir. Dia tidak bergerak sama sekali. Dia hanya berdiri di sana. Ketika buaya laut mengerikan yang tiran melihat kejadian ini, dia pun bergegas menghampiri dan menepis kedua pedang pembunuh itu. Kemudian, dengan ayunan ekornya, kedua lelaki tua itu terlempar. Tubuh kedua lelaki tua itu tercabik-cabik. Kali ini, tidak seorang pun dari kalian akan dapat melarikan diri. Semakin banyak ahli muncul di sekitarnya. Mereka mengepung seluruh vila. Hanya Lin Suan dan buaya laut tirani yang tersisa di vila. Yang lainnya sudah meninggalkan vila. Mereka sedang menyaksikan pertempuran di luar. Seseorang berkata, kedua orang ini sudah mati, bukan? Tentu saja. Siapa yang bisa keluar hidup-hidup dari barisan seperti itu? Banyak sekali orang yang menggelengkan kepala. Namun, Bailing berkata, mereka pasti akan keluar hidup-hidup. Tunggu saja. Dalam sekejap mata, seratus master muncul di vila. Mereka menatap buaya laut tirani yang mengerikan. Membunuh. Mereka bergegas mendekat. Pertempuran pecah dalam sekejap. Buaya laut tiran yang mengerikan sangatlah kuat. Tak lama kemudian, seratus master itu terbunuh. Darah mereka berubah menjadi lautan darah, bergema di antara langit dan bumi. Berikutnya, giliran Anda. Buaya laut mengerikan tiran menatap sulang. Sulang begitu takut hingga dia mundur dan jatuh ke tanah. Tetapi saat ini, dia menghancurkan token di tangannya, dan sebuah pintu ruang angkasa muncul. Dari dalam, lebih banyak master keluar. Kali ini, jumlahnya lebih dari seribu, dan beberapa di antaranya adalah half kaisar. Setelah mereka keluar, kekuatan dahsyat mereka menekan segalanya. Di antara mereka, salah satu dari kaisar setengah adalah seorang pria parubaya. Dia mengerutkan kening dan berkata, siapa yang begitu ceroboh? Siapakah yang berani menentang Raja Surgawi dunia lain kita? Orang-orang yang menyaksikan pertempuran di luar juga berseru, lihat, bahkan para kaisar setengah ada di sini. Dan jumlah mereka ada lima. Seperti yang diharapkan dari Raja Surgawi dunia lain. Mereka memiliki barisan yang kuat begitu mereka bergerak. Saya pikir, kecuali kaisar, yang bisa menghadapinya dengan tenang, yang lain pasti akan mati. Sulang berdiri dan tertawa bangga. Apakah kamu melihatnya? Inilah jajaran Raja Surgawi dunia lain kita. Mari kita lihat bagaimana kamu akan mati. Begitu dia selesai berbicara, Lin Suan menatapnya. Sekali lagi, cahaya tajam muncul di matanya. Seketika, jiwa Sulang hancur. Matanya terbuka lebar saat ia jatuh ke tanah. Bahkan sampai kematiannya, ia tidak percaya bahwa pihak lain membunuhnya hanya dengan sekali pandang. Dia sudah meninggal. Para master yang datang juga mengerutkan kening. Ekspresi para half kaisar berubah. Metode macam apa ini? Apakah dia membunuh Sulang hanya dengan tatapannya? Mereka menatap Lin Suan dan mengerutkan kening. Sepertinya kekuatan mereka tidak biasa. Ayo kita lakukan. Mereka pun bergegas mendekat. Bunuh anak ini dulu. Target mereka adalah Lin Suan. Buaya iblis laut penguasa menyerbu dan menghalangi di depan Lin Suan. Jika Anda ingin menyerang tuan muda, Anda harus bertanya kepada saya terlebih dahulu. Tubuhnya yang besar mengembang lagi, menjadi ribuan meter panjangnya. Dia gigih. Dengan sapuan cakarnya, gunung itu menghilang. Orang-orang di luar menjadi gila saat melihat kejadian ini. Mereka segera mundur. Kekuatan semacam ini telah melampaui mereka sepenuhnya. Itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka tolak sama sekali. Kekuatan kelima setengah kaisar sangatlah mengerikan. Mereka menyapu semuanya. Buaya laut iblis penguasa hendak menggunakan beberapa keterampilan unik. Ia berkata kepada Lin Suan, Tuan muda, Anda mundur dulu. Saya akan menghabisi mereka sepenuhnya. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Tidak, setelah menonton sekian lama, sekarang saatnya aku melakukan pemanasan. Kau urus sisanya. Serahkan kelima kaisar setengah ini padaku. Tuan muda, apakah Anda akan mengambil tindakan? Oke. Buaya iblis laut penguasa menunjukkan ekspresi bangga. Dia telah dilempar terbang oleh Lin Suan dengan satu pukulan. Dia tahu betapa mengerikannya Lin Suan. Kelima kaisar setengah ini akan berada dalam masalah. Sosoknya berkelebat dan dia terbang ke kejauhan untuk membunuh yang lainnya. Dia menghentikan buaya itu. Di antara mereka, seorang half kaisar meraung dan menyerbu. Hanya satu kaisar setengah yang datang ke Lin Suan. Aku tidak butuh begitu banyak orang untuk membunuhmu. Sang raja setengah bela diri menamparkan ke arah Lin Suan. Dia menamparkan wajah Lin Suan. Jelas, dia ingin menyiksa Lin Suan. Lin Suan mencibir. Oh, kamu suka memukul wajah orang. Kebetulan sekali, saya juga suka memukul wajah. Lin Suan juga menamparnya. Sungguh tindakan yang gegabuh. Sang kaisar setengah mencibir. Dia berbeda dari yang lain. Orang di depannya tidak bisa menyakitinya sama sekali. Tamparan. Suara tamparan keras itu terdengar dan menyebar hingga jutaan mil. Semua orang merasakan tubuh mereka gemetar, dan mereka tanpa sadar menutupi wajah mereka. Seberapa sakitkah tamparan itu? Di vila di depan, terdengar teriakan. Sang half kaisar yang menyerang ditampar. Wajah sang setengah kaisar hancur total. Dia jatuh ke tanah, sambil mengeluarkan suara seperti babi yang sedang disembeli. Lin Suan, di sisi lain, memiliki satu kaki di atas kepalanya. 5.956 Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka menjadi takut setengah mati. Seorang kaisar semu ditampar wajahnya dan jatuh ke tanah. Dia terluka parah. Apakah itu merupakan pembunuhan instan? Bagaimana itu mungkin? Orang-orang di seberang menjadi gila. Mungkinkah pihak lain sudah sebegitu kuatnya? Sialan, dialah yang kekuatannya tak tertandingi. Semuanya, ikuti aku. Pria setengah baya yang memimpin meraung. Langsung. Keempat kaisar semu lainnya bergegas mendekat. Kali ini, mereka akan menyerang bersama untuk menghadapi Lin Suan. Tidak bagus. Ketika orang-orang di luar vila melihat pemandangan ini, mereka berseru lagi. Meskipun Lin Suan sangat kuat, sebelumnya itu adalah pertarungan satu lawan satu. Sekarang, ada empat di antaranya yang menyerang satu. Tidak peduli seberapa kuatnya Lin Suan, mustahil baginya untuk melawan. Pergilah ke neraka, anak kecil. Teknik abadi, raungan naga. Teknik abadi, matahari yang terik. Teknik abadi, gunung kesepian. Teknik abadi, baju zirah emas. Keempat kaisar semu itu segera mengeksekusi teknik abadi yang tak tertandingi kekuatannya. Serangan mengerikan menyelimuti Lin Suan. Tidak ada yang bisa menghalangi serangan ini. Apakah hanya itu saja yang dimilikinya? Itu sungguh mengecewakan. Merasakan serangan seperti itu, Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia mengangkat telapak tangannya dan melangkah maju. Kemampuan ilahi, pedang slas delapan desolates. Ledakan. Sebuah tebasan pedang ke delapan arah. Energi pedang yang mengerikan bertabrakan dengan teknik abadi lawan, dan terdengar suara gemuruh. Berikutnya keempat sosok itu tampak seperti tersambar petir, tubuh mereka hancur berkeping-keping dan terpental. Engah. Darah berceceran di antara langit dan bumi. Semua orang tercengang. Apakah keempat kaisar semu itu terluka? Mereka adalah kaisar semu, eksistensinya hanya berada di bawah kaisar agung. Kekuatan mereka berada di atas Raja Sembilan Mahkota. Bila keempat pakar tersebut menyatukan kekuatan, tak seorang pun yang mampu melawan, kecuali kaisar agung sejati. Namun kini, mereka terlempar oleh pedang seorang pemuda misterius. Seolah-olah dia sedang menonton dongeng. Lin Suan menghunus pedang dan melemparkan mereka berempat. Kemudian, dia melangkah maju. Pandangannya menyapu ke arah keempat kaisar semu itu. Katanya dingin. Hanya ini yang kau punya. Kamu terlalu lemah. Jika kamu tidak punya cara lain, aku akan mengirimmu ke neraka. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Kempat kaisar setengah bela diri juga ketakutan. Tria parubaya di depan berteriak. Sialan, memangnya kenapa kalau kamu kuat? Kami punya higan di belakang kami. Dia bukan seseorang yang bisa ditantang. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan sebuah gulungan. Lalu, dia membukanya. Kempat kaisar semu memuntahkan seluruh darah mereka ke gulungan itu. Gulungan itu tiba-tiba memancarkan cahaya merah darah yang mengerikan. Lukisan gunung mayat dan lautan darah. Bocah kecil, kau bisa masuk neraka. Kempat kaisar batas bekerja sama dan melemparkan gulungan itu. Gulungan itu tiba-tiba mengembang. Antara langit dan bumi, ia menyapu. Seolah-olah tempat itu telah berubah menjadi neraka asura. Di dalamnya, ada tumpukan mayat dan lautan darah. Aura mengerikan yang mengerikan membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Dalam sekejap, itu menyelimuti Lin Suan. Apa ini? Banyak sekali orang yang tercengang ketika melihat pemandangan ini. Seorang lelaki tua berseru. Diagram gunung mayat dan lautan darah. Ini adalah artefak terlarang yang legendaris. Artefak ini terbentuk dari mayat dan darah para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Itu sungguh mengerikan. Dikatakan bahwa setelah masuk, tidak ada bedanya dengan memasuki 18 tingkat neraka. Tidak ada cara untuk keluar hidup-hidup. Lin Suan menyipitkan matanya. Dia merasa dunia di sekitarnya telah berubah. Ada darah dan mayat di mana-mana. Pada saat yang sama, terdengar suara rendah dari depan. Oh, ada orang asing lagi yang masuk. Keempat kaisar setengah bela diri di luar tertawa. Pria parubaya yang memimpin berkata, Tuan Roh Darah, anak ini sangat kuat. Darahnya jelas mengandung kekuatan yang tak tertandingi. Begitukah? Kalian semua sangat perhatian. Kalau begitu, saya akan dengan senang hati menerimanya. Di dalam lautan darah, sosok berwarna merah darah muncul. Sosok itu adalah Lord Blood Spirit. Aura pembunuh di tubuhnya begitu kuat hingga membuat kulit kepala seseorang menjadi mati rasa. Orang-orang di luar juga melihat kejadian ini dan berseru. Dewa Darah Roh Sebenarnya ada seseorang di gunung mayat dan diagram laut darah. Seberapa mengerikankah orang ini? Dia hanyalah dewa pembantaian. Bahkan Bai Ling dan yang lainnya menjadi gugup. Apakah diagram ini benar-benar mengerikan? Di dalam, Lord Blood Spirit menatap Lin Suan. Matanya memancarkan cahaya yang sangat menakutkan. Saya dapat merasakan Anda memiliki kidarah yang kuat. Fisikmu jelas tidak sederhana. Aku akan menerimanya. Dengan lambayan tangannya, lautan darah melonjak dan menyapu ke arah Lin Suan. Ia ingin menelannya. Namun, ia berhenti satu meter dari Lin Suan. Tidak ada setetes darah pun yang dapat mendekati Lin Suan. Lin Suan berdiri di sana seolah-olah di ala penguasa segalanya. Melihat pemandangan ini, pupil mata Lord Blood Spirit mengecil. Ini tidak mungkin. Aku tidak bisa mendekati tubuhmu. Bagaimana Anda melakukannya? Dia terlalu terkejut. Perlu diketahui, di diagram gunung mayat dan lautan darah ini, di ala penguasa mutlak. Semua orang harus tunduk padanya. Namun, orang di depannya merupakan pengecualian. Lin Suan menatap pihak lain dengan sedikit rasa jijik di matanya. Melihat senyuman mengejek semacam itu, Lord Blood Spirit menjadi sangat marah. Dia ingin bergegas mendekat. Namun, pada saat berikutnya, dia merasakan ada jejak cahaya misterius di mata kanan pihak lain. Itu menyelimutinya. Pada saat berikutnya, dia tidak berani bergerak. Bahkan tubuhnya tampak sedikit gemetar. Untuk sesaat, dia tertegun. Ketika orang-orang di luar melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang. Apa yang sedang terjadi? Kenapa dia tidak bertindak? Keempat kaisar semu itu juga tercengang. Pria parubaya yang memimpin bertanya, Tuan Roh Darah, silakan bergerak. Dalam gulungan itu, Lin Suan menatap ke depan dan berkata sambil tersenyum. Apa itu Lord Blood Spirit? Kau hanyalah roh senjata. Beraninya kau bersikap sombong di hadapanku. Menyerahlah atau aku akan menghancurkan tubuh dan jiwamu. Berengsek. Mengancam saya. Lord Blood Spirit benar-benar marah. Kapan dia pernah diancam? Dia ingin bergerak. Namun, pada saat berikutnya, pusaran hitam muncul di tubuh Lin Suan. Ia menutupi langit dan bumi, langsung menyelimuti bagian depan. Merasakan aura ini, wajah Lord Blood Spirit dipenuhi kengerian. Itulah aura dari Gucci menelan surga. Dia begitu takut sehingga dia langsung mundur dan merangkak di tanah. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Terutama keempat kaisar semu, mereka bahkan lebih tercengang. Lord Blood Spirit benar-benar berlutut di hadapan pihak lainnya. Sialan, kenapa? Mereka meraung dengan gila. Namun, Dewa Roh Darah sama sekali tidak mempedulikannya. Dia langsung meninggalkan sisi Lin Suan dan terbang ke angkasa. Gulungan berwarna darah itu sembuh lagi lalu melarikan diri. Hilang. Orang-orang di seberang menjadi gila. Apakah dia takut? Buaya laut raksasa tiran mendengus dingin. Sebelumnya, dia juga takut, hanya bisa dikatakan bahwa Lin Suan terlalu misterius dan menakutkan. Dia bukanlah eksistensi yang dapat mereka bayangkan sama sekali. Wajar bagi mereka untuk merasa takut. Untungnya, dia berlari cepat. Lin Suan melirik ke langit dan tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia menatap para kaisar semu. Dia berkata, Trik apalagi yang kamu punya. Tunjukkan saja pada mereka. Jika tidak, aku akan mengirimmu ke neraka. Sialan, bagaimana kau melakukannya? Bagaimana kau membiarkan Lord Blood Spirit lolos? Pria parubaya di depan menggertakkan giginya dan meraung. Dia benar-benar tidak bisa membayangkannya. Lin Suan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan bangga, Karena aku seorang dewa. 5957 Karena aku dewa, eksistensi yang tidak dapat kau bayangkan. Perkataan Lin Suan mengejutkan semua orang. Apakah dewa benar-benar ada? Bukankah itu sebuah legenda? Apa? Mustahil. Keempat setengah kaisar itu meraung dengan ganas, tetapi sudah terlambat bagi mereka untuk melarikan diri. Lin Suan melambaikan tangannya, dan kekuatan toples penelan langit pun muncul. Empat pusaran menelan lawan. Mereka berempat berteriak sebelum menghilang begitu saja. Apakah mereka sudah mati? Semua orang tercengang ketika melihat pemandangan ini. Satu orang dengan mudah membunuh empat setengah kaisar. Metode ini sungguh luar biasa. Lin Suan melambaikan tangannya dan menyingkirkan cincin penyimpanan keempatnya. Kemudian, dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Sisanya ditangani oleh buaya iblis laut penguasa. Buaya laut iblis penguasa meraung dan menyerang dengan ganas. Orang-orang kuat yang tersisa di alam nirvana sama sekali tidak sebanding dengan Lin Suan. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk dihancurkan. Namun, alis Lin Suan berkerut erat. Alasannya adalah karena dia sekali lagi melihat sesuatu yang tidak biasa. Buaya laut iblis penguasa berjalan mendekat dan berkata, Bagaimana? Lin Gongsi, apakah Anda puas dengan penampilan saya? Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak. Bagaimana mungkin? Aku sudah membunuh mereka semua. Wajah sang penguasa buaya laut iblis sedikit jelek. Lin Suan berkata, Sebagai orang kuat kuno, tidakkah kamu menyadarinya? Ada beberapa hal yang Anda abaikan. Apa yang kamu abaikan? Buaya laut iblis penguasa tercengang. Dia mengerutkan kening dan mulai menyelidiki dengan saksama. Tiba-tiba dia terkejut. Hei, kenapa ada tulang di bawah tanah? Apakah ada sesuatu di bawah tanah? Lin Suan berkata, Belum terlambat bagimu untuk menemukannya sekarang. Pergi dan periksalah. Orang-orang di luar vila masih tercengang. Mereka tidak dapat membayangkannya. Para penguasa alam nirvana benar-benar dibunuh oleh seseorang. Ini hanyalah hayalan belaka. Siapa pemuda itu? Dia mengenakan topeng, jadi mereka tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Suara yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Namun, pada saat itu, Bai Ling dan lelaki tua berpakaian sipil itu benar-benar terbang ke depan. Hal itu membuat orang-orang di sekitarnya terkejut. Peri seratus roh, mungkinkah kalian mengetahui asal-usul pria bertopeng itu? Tentu saja. Bai Ling mengangkat kepalanya dan berkata, Itu Lin Gongsi. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Apakah dia benar-benar mengenalnya? Bai Ling dan dua orang lainnya terbang maju dan memasuki vila. Dia berkata, Lin Gongsi, apakah kamu terluka? Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Mereka tidak bisa menyakitiku. Namun, kalian semua harus meninggalkan tempat ini terlebih dahulu karena pertempuran belum berakhir. Itu belum berakhir. Bai Ling tertegun. Dia melihat sekeliling dan berkata, Bagaimana mungkin? Tidak ada seorang pun di sekitar sini. Tubuh lelaki tua itu sedikit gemetar saat dia menatap tanah dengan ngeri. Aku bisa merasakan kekuatan misterius di bawah tanah. Mungkinkah ada orang lain? Lin Xuan melirik ke arah sesepuh berpakaian sipil itu dan berkata, Anda memang dari Asuradao. Persepsinya memang tajam. Benar, ada sesuatu di bawah tanah. Dan saya rasa itu ada hubungannya dengan enam jalan. Jadi, masih ada pertempuran yang akan datang. Kalian semua harus pergi terlebih dahulu. Oke. Orang tua itu mengangguk. Mereka tidak bisa banyak membantu di sini. Sebaliknya, mereka akan menjadi beban. Oleh karena itu, dia membawa Bai Ling, Kintian, dan dua orang lainnya kembali ke vila. Orang-orang di luar vila masih bingung. Kenapa kalian keluar? Bai Ling berkata, Lin Gongzi berkata bahwa masih ada musuh dan pertempuran belum berakhir. Selain itu, para ahli di luar vila juga tercengang. Mereka memeriksa dengan teliti, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Saat mereka masih bingung, vila di depan mereka tiba-tiba berubah. Tanah vila retak. Lalu, aura mengerikan menyeruak keluar. Ledakan. Aura ini sangat mengerikan. Seperti lautan hitam yang mengalir keluar dari tanah dan menyapu sembilan langit. Pemandangan ini mengejutkan orang-orang di luar vila. Ya ampun, masih ada listrik. Masih ada orang yang bersembunyi di bawah tanah. Cepat mundur. Ini aura kematian. Banyak orang berteriak ketakutan. Bahkan Bai Ling dan yang lainnya tercengang. Guru, apa ini? Mereka memandang laki-laki tua berpakaian linen itu. Lelaki tua berpakaian linen itu juga pucat. Ia mundur ke kejauhan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, ini adalah kekuatan enam jalan. Aku bisa merasakannya dengan jelas. Laut hitam di depan mereka menyapu, memancarkan aura kematian. Sang penguasa buaya pun mundur. Dia berkata, sial, benar-benar ada sesuatu. Kematian ini sangat mengerikan. Seolah-olah neraka tingkat delapan belas telah datang. Apa-apaan ini? Mata Lin Suan berkedip. Dia menatap lautan hitam di depannya dan berkata dengan suara yang dalam, ini adalah jalan neraka. Jalan neraka. Si buaya penguasa tercengang. Orang-orang di luar juga terkejut. Mungkinkah itu adalah jalan neraka dari enam jalan? Legenda mengatakan bahwa jalan itu mengendalikan kekuatan neraka. Jalan itu sangat mengerikan. Mereka tidak menduganya akan muncul di sini. Kelompok orang ini jauh lebih kuat daripada kelompok orang yang dibawa Sang Suan. Mereka tidak tahu apakah pria bertopeng itu dapat menahannya. Mungkinkah dia akan melarikan diri nanti? Suara-suara ragu terdengar satu demi satu. Tampaknya tidak ada satupun dari mereka yang menaruh harapan besar pada Lin Suan kali ini. Bagaimanapun, dia adalah salah satu dari enam jalan yang legendaris. Itu sangat misterius dan mengerikan. Ledakan. Lautan kematian di depan mereka bergegas menuju Lin Suan dan langsung menelan Lin Suan. Sudah berakhir. Anak itu dalam bahaya. Coba pikirkan, kali ini ada kemungkinan dia akan masuk neraka sepenuhnya, menjalani kehidupan yang lebih buruk dari kematian. Banyak sekali orang yang mendesah. Tetapi pada saat ini, sebuah suara gemuruh datang dari laut hitam di depan mereka. Kemudian, seluruh dunia terbelah. Laut hitam terbelah dua oleh pedang. Pedang Ki yang menyilaukan itu bagaikan seekor naga raksasa yang meraum dengan ganas. Ya Tuhan, apa yang kulihat? Dia benar-benar membelah laut hitam menjadi dua. Aura kematian sebanyak itu tidak dapat menyakitinya. Bisakah dia membentuk energi pedang yang begitu mengerikan hanya dengan jari biasa? Siapa dia sebenarnya? Pada saat ini, para jenius dan ahli di luar vila semuanya tercengang. Jalan neraka benar-benar mengerikan. Aura kematian bahkan membuatku sedikit takut. Buaya laut penguasa mengerutkan kening. Sebagai seorang ahli dari 500 ribu tahun yang lalu, dia paling takut kehilangan nyawanya. Lagipula, dia tidak abadi. Jadi, dia sangat kebal terhadap kekuatan kematian. Namun, Lin Suan masih tidak takut. Dia membelahnya menjadi dua dengan pedang. Laut hitam di depan mereka tidak dapat disembuhkan. Laut itu terbelah dua dan bergemuruh di antara langit dan bumi. Namun untuk sesaat, mereka tidak berani menyerbu. Jauh dari vila, ada sosok lain. Sosok itu sangat misterius dan tersembunyi di kehampaan. Namun, jika seseorang melihatnya, mereka akan terkejut. Karena itu adalah kerangka, kerangka berwarna merah muda. Jika Lin Suan melihatnya, dia pasti akan mengenalinya. Kerangka merah muda ini adalah Kaisar Tulang di neraka. Kaisar Tulang melihat pemandangan di depannya dan terkejut. Pemuda ini telah tumbuh ke tingkat seperti itu. Dia membelah laut menjadi dua dengan pedang. Kekuatan jalan neraka. Tampaknya energi pedangnya bahkan lebih mengerikan. Akan tetapi, jalan neraka sekarang berada di tangan Kaisar Surgawi Higan. Pertarungan berikutnya tidak akan semudah itu. Aku tidak tahu. Apakah dia sanggup menahannya? 5.958 Di tanah Surgawi Di istana lain, hukum ada di mana-mana. Tempat itu seperti surga di bumi. Pada saat yang sama, sebuah sosok tiba-tiba membuka matanya. Cahaya yang sangat mengerikan keluar dari matanya. Lalu, wajahnya menjadi gelap. Di sampingnya, ada dua wanita cantik. Saat ini, mereka sedang membuat teh untuknya. Daun teh itu sebenarnya adalah daun pencerahan. Melihat kejadian itu, salah seorang wanita berpakaian hitam bertanya, ada apa, Kaisar Agung? Dua wanita lainnya juga luar biasa. Mereka telah mencapai alam setengah Kaisar. Mereka telah mengikuti Kaisar Agung Bayu selama bertahun-tahun, jadi mereka tentu tahu betapa kuatnya Kaisar Agung itu. Hanya sedikit hal yang dapat membuat sang Kaisar Agung begitu terkejut. Kaisar Agung Bayu berkata dengan suara yang dalam, saya merasa bahwa kekuatan jalan neraka telah terbelah. Mungkinkah sesuatu terjadi pada sulang? Mendengar ini, wanita berpakaian hitam itu juga terkejut. Di tanah surgawi, hanya alam dewa yang berani bertarung dengan kita. Mungkinkah orang-orang itu telah bergerak? Orang-orang dari alam para dewa. Hebat, aku sudah lama ingin membunuh mereka. Sekarang, jalan neraka ada di tanganku. Aku akan memancing mereka ke sini. Kalau begitu, aku akan membunuh mereka. Berbicara mengenai hal ini, telapak tangannya perlahan membentuk segel. Lalu, matanya berubah menjadi cahaya putih dan melihat kekejauhan. Ketemunya, di puncak gunung itu. Pergi. Dia melambaikan tangannya, lalu kipas biok putih terbang keluar, berubah menjadi cahaya yang amat menakutkan. Pada saat yang sama, Ki Abadi di tubuhnya berubah menjadi klon, dan bersama dengan senjata ekstrim, bergegas kekejauhan. Di dalam vila, semua orang masih terkejut. Tiba-tiba, pada saat ini, seberkas cahaya melesat di kejauhan, lalu berubah menjadi sosok cahaya yang kabur. Sosok cahaya itu berdiri di sana bagaikan seorang abadi, memandang dunia dari atas. Bulu-bulu yang tak terhitung jumlahnya berguguran dari tubuhnya. Kelopak bunga yang berguguran itu sungguh indah. Namun, aura di tubuhnya sangat mengerikan, seperti gunung kuno yang menekan. Orang-orang yang berada di luar vila langsung berlutut di tanah. Tubuh mereka gemetar. Ya Tuhan, kekuatan ini melampaui segalanya. Kekuatan macam apa ini? Kekuatan ini melampaui alam setengah kaisar. Mungkinkah ini adalah kaisar agung? Apakah kekuatan seorang kaisar agung datang ke sini? Mereka terus bersujud. Sosok ilusi itu menundukkan kepalanya dan menatap linsuan. Kemudian dia berkata dengan suara rendah, kaulah yang membelah kekuatan jalan neraka. Karena dia berani melawan Higan, dia pasti akan mati dan masuk neraka. Dia melambaikan tangannya, lalu sambaran petir melesat keluar dari cahaya itu. Kemudian, angin kencang bertiup dan badai pun melanda. Sebuah kipas terbuka di antara langit dan bumi. Ledakan. Kekuatan dao ekstrim meledak dan menyapu tempat itu, menyelimuti seluruh kiankun. Gunung-gunung dan sungai-sungai di bawahnya terus hancur. Tidak bagus. Ekspresi sang penguasa buaya laut berubah drastis saat dia melihat ini. Orang-orang di luar vila bahkan lebih gila lagi. Tidak mungkin mereka dapat menahan serangan senjata tingkat ekstrim. Cukup banyak orang yang telah berubah menjadi kabut berdarah. Mata Bailing dan lelaki tua berpakaian sipil itu dipenuhi dengan keputus asaan. Siapa yang mengira bahwa kekuatan Dewa Raja akan muncul di akhir? Terlebih lagi, itu adalah serangan dao ekstrim. Apakah dia akan mati? Mata mereka dipenuhi dengan keputus asaan. Lin Suan juga mengerutkan kening. Dia berkata kepada buaya laut penguasa di sebelahnya, pergi dan bawa mereka pergi. Buaya laut penguasa menganggup dan berubah menjadi aliran cahaya. Ia mendatangi lelaki tua berpakaian sipil itu dan berjalan di samping mereka. Dengan lambayan cakarnya yang besar, dia menghabisi semua orang yang tersisa. Ledakan. Begitu dia pergi, kekuatan dao ekstrim menyelimutinya. Vila di belakangnya hancur total. Itu berubah menjadi lubang hitam tak berujung, terombang ambing antara langit dan bumi. Sang penguasa buaya laut juga terpengaruh oleh kekuatan ini dan ekspresinya berubah jelek. Yang lainnya bahkan lebih putus asa. Mereka sudah meninggal. Siapa yang mengira bahwa pada saat-saat terakhir, sebuah kekuatan kuno akan bergerak. Mereka berlutut di tanah dan terus mengucapkan terima kasih kepadanya. Namun, Bai Ling dan yang lainnya sangat gugup. Mereka melihat kekejauhan. Lin Gongzi telah terkena kekuatan Dewa Raja. Bisakah dia bertahan hidup kali ini? Bahkan ekspresi buaya laut penguasa juga serius. Karena dia bukanlah seorang Dewa Raja. Oleh karena itu, dia tidak yakin dalam hatinya. Dia bisa melihat bahwa Lin Suan juga bukan seorang Raja Dewa. Dia hanya memiliki kekuatan yang melampaui kekuatan seorang kuasa Kaisar dan setengah Kaisar. Namun, tidak ada kiabadi atau api ilahi yang nyata. Jadi, bisakah pihak lain menahannya? Dia pun tidak percaya diri. Di langit, kipas berbulu putih kembali ke sisi Klon Raja Dewa. Sudut mulut Klon Dewa Raja melengkung ke atas. Itu adalah serangan kekuatan penuh dari Dao Ekstrim. Kekuatannya sangat mengerikan. Tampaknya pihak lain sudah menjadi abu. Wuss. Badai berlalu, dan pemandangan di depan mereka pun muncul. Semua orang memandang dengan gugup. Mereka melihat sebuah sosok muncul di kehampaan yang penuh retakan. Itu Lin Gongzi. Bai Ling yang pertama berseru. Si buaya laut penguasa juga menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak mati. Dia merasa lega. Yang lain juga melihat ke arah itu. Itu adalah pria bertopeng. Namun, topeng di wajahnya sudah hancur. Seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Namun, yang mengejutkan mereka adalah hanya topengnya saja yang hancur. Tidak tampak adanya luka apapun pada tubuh pihak lainnya. Ya Tuhan, mungkinkah dia telah menerima serangan Dao Ekstrim? Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Apakah pemuda ini juga seorang Raja Dewa? Di langit, klon Dewa Raja juga mengerutkan kening. Sungguh pria muda. Di balik topeng itu ada wajah muda dan tampan. Pihak lain tidak terluka. Pihak lain sebenarnya telah memblokir serangan Dao Ekstrimnya. Siapa kamu? Klon Dewa Raja berkata dengan suara yang dalam. Lin Suan mengangkat kepalanya dan menatap pihak lain. Dia berkata, kamu adalah Kaisar Besar Bayu, kan? Lama tak jumpa. Mendengar ini, klon Dewa Raja bahkan lebih terkejut. Kamu pernah melihatku sebelumnya? Siapa kamu? Mengapa dia tidak ingat kalau dia pernah melihatnya sebelumnya? Lin Suan mencibir dan tidak mengatakan apa-apa. Dia pernah melihat Kaisar Besar Bayu sebelumnya. Ketika ia pergi ke belahan dunia lain seratus ribu tahun lalu, seorang Kaisar Agung muncul untuk menyelamatkan setengah katak. Namun, dia tidak berhasil pada akhirnya. Kaisar Agung yang turun saat itu adalah Kaisar Agung Bayu. Tentu saja, mungkin saja pihak lain tidak ingat. Lagi pula, ketika dia kembali terakhir kali, dia masih seekor semut di mata Kaisar Agung. Pihak lain pasti tidak akan memberikan perhatian khusus padanya. Namun sekarang, mungkin tidak demikian. Lin Suan berjalan keluar dan berkata, Tidak masalah jika kamu tidak mengenalku, karena kamu akan segera mengenalku. Ingat namaku, namaku Lin Woody. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya dan meninju. Tinju emas itu bagaikan matahari yang membumbung tinggi ke angkasa. Ya Tuhan, apakah pemuda ini gila? Dia ingin menyerang Kaisar Agung. Berapa banyak nyawa yang dimilikinya? Banyak sekali orang yang terkejut. Beberapa orang berseru. Lin Woody. Dia mengatakan bahwa dia adalah Lin Woody. Apa? Jadi itu dia. Tidak heran dia begitu kuat. Dia adalah satu-satunya di antara generasi muda yang berani menantang Kaisar Agung. Jadi, Anda adalah Lin Woody. Wajah klon Kaisar Agung Bayu juga menjadi gelap. Bagaimana mungkin dia tidak tahu nama ini? Anda telah melawan pihak lain di dunia berkali-kali. Anda pantas mati. Dia pun mengeluarkan raungan yang sangat marah dan menyerbu dengan kekuatan yang tak tertandingi. Serangan keduanya bertabrakan di udara. Aura mengerikan itu menyapu semua arah. Langit runtuh dan bumi retak seolah dunia hancur. 5.959 Pertempuran yang mengerikan, kekuatan penghancurnya masih menyebar. Lalu, sesosok tubuh terlempar mundur. Itu adalah klon Kaisar Agung. Ketika banyak orang melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang. Klon Kaisar Agung Bayu mundur. Retakan muncul di tubuhnya, dan beberapa tempat telah berubah menjadi abu. Wajahnya penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kekuatanmu bisa sekuat itu? Lin Suan tersenyum. Tidak ada yang mustahil. Apakah menurutmu Kaisar Agung itu agung dan perkasa? Kamu sama sekali tidak mengerti kekuatanku. Aku telah bertarung dengan Kaisar Agung lebih dari sekali. Aku bahkan telah membunuh Kaisar Agung. Jadi, Anda hanya mengirim kloningan ke sini. Bodoh sekali. Wajah Kaisar Besar Bayu menjadi jelek. Apakah dia ceroboh kali ini? Awalnya dia mengira dengan kekuatannya, mengirimkan klon sudah cukup untuk menekan segalanya. Namun, dia tidak menyangka kalau dia tampaknya telah salah perhitungan. Tampaknya dia harus meminta pasukan utama untuk keluar. Sang Doppelganger segera mundur dengan senjata kelas ekstrim di tangan. Ingin pergi? Tanyakan pada pedangku apakah setuju atau tidak? Lin Suan langsung mengeluarkan pedang pembunuh abadi dan menebasnya. Beraninya kau? Klon Kaisar Agung Bayu meraung. Dia mengambil kipas tulang giyok putih untuk menangkisnya. Pada saat yang sama, di kehampaan yang jauh, terdengar juga suara gemuruh. Beraninya kau menyakiti kloninganku. Aku akan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Ketika Kaisar Agung marah, langit runtuh dan bumi retak. Jiwa semua orang hampir padam. Mereka semua memandang Lin Suan. Reaksi Lin Suan sangat tegas. Dia mengabaikannya. Dia menebas dengan pedangnya. Engah. Klon Kaisar Agung terbagi menjadi dua. Kekuatan yang tersisa juga terkoyak-koyak oleh kipedang dan menghilang. Bahkan senjata Apex pun terpental dan cahayanya meredup. Apakah Klon Kaisar Agung telah hancur? Terlalu sombong. Kalau aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, aku tidak akan menyangka seorang pemuda bisa begitu mengerikan. Semua orang berseru. Bahkan buaya laut penguasa berseru, ini akan berperang dengan Kaisar Agung. Kau sedang merayu kematian. Pada saat berikutnya, terdengar suara dingin dan tak berperasaan. Dunia yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan sosok Kaisar Agung muncul. Ini adalah tubuh asli Kaisar Agung. Dia sangat kuat, dan ki abadi di sekelilingnya berputar mengelilingi sembilan langit. Seolah-olah seorang abadi telah turun. Di belakangnya, ada dua wanita cantik. Dia berpakaian putih dan hitam, memegang gukin dan secangkir teh roh. Mereka juga mengerutkan kening. Alasannya adalah karena mereka telah mengikuti Kaisar Beladiri Bayu selama bertahun-tahun. Namun, mereka belum pernah melihat Kaisar Beladiri Bayu menderita kerugian seperti itu. Mereka juga sangat penasaran, pakar macam apa dia, untuk dapat melakukan hal ini. Ketika mereka melihat Lin Suan, mereka tercengang. Wajahnya masih muda sekali. Apakah pemuda ini sudah sebegitu kuatnya? Dia bukan seorang Kaisar Agung. Dia bahkan bukan seorang Perdana Menteri. Auranya hanya seperti seorang Kaisar Semu. Bagaimana mungkin orang seperti itu ada? Bagaimana dengan mereka yang dapat membunuh klon Kaisar Agung? Mereka tidak bisa mengerti. Namun, tidak perlu terlalu banyak berpikir tentang hal itu karena hanya ada satu hasil jika menyinggung Kaisar Bayu, yaitu kematian. Kaisar Bayu juga menundukkan kepalanya. Bintang-bintang berkelap-kelip di matanya saat dia menatap Lin Suan. Dengan kekuatan tempur seperti itu di usia semuda itu, dia benar-benar seorang jenius yang tak tertandingi. Aku memberimu kesempatan. Berlututlah dan tunduklah. Jadilah muridku dan bergabunglah dengan alam nirvana. Setelah itu, kau bisa hidup. Jika tidak, kamu akan mati. Pilih satu. Saya tidak akan memilih satu pun. Lin Suan memegang pedang pembunuh abadi di tangannya, tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menatap ke langit. Suaranya tiba-tiba bagaikan gemuruh guntur, menyebar ke segala arah. Pertama, aku tidak akan bergabung dengan alam nirvana. Kedua, aku tidak akan mati. Karena kamu tidak dapat membunuhku. Suaranya menyebabkan langit dan bumi hancur, gunung-gunung dan sungai-sungai berubah, banyak orang tercengang. Para murid muda itu mengepalkan tangan mereka. Berhala. Siapakah yang berani menantang Kaisar Agung? Namun kini, ada seorang pemuda yang berani. Lin Suan berhasil melakukannya. Mereka bahkan tidak berani memimpikannya. Dasar bodoh. Kalau kamu mau mati, aku akan masukkan kamu ke neraka. Kaisar Besar Bayu sangat marah. Dia mengulurkan telapak tangannya dan menekannya ke bawah. Di telapak tangannya, bintang-bintang berkelap-kelip. Bulu-bulu yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara seolah-olah berubah menjadi dunia ajaib. Huh. Lin Suan mendengus dingin dan melambaikan tinjunya lagi. Tinju ilahi sembilan matahari sama terangnya dengan matahari sungguhan. Pada saat berikutnya, keduanya bertabrakan. Terdengar suara gemuruh, dan terdengar kekuatan yang mengguncang bumi. Tinju emas dan telapak tangan putih terus bertabrakan. Langit runtuh dan bumi retak. Namun, hasilnya mengejutkan semua orang. Mereka sama-sama cocok. Keduanya berada dalam kebuntuan pada saat yang sama. Di langit. Apakah fisiknya sudah sama dengan Kaisar Agung? Wanita berpakaian hitam di langit juga berseru. Tubuh ini seperti matahari. Mungkinkah itu tubuh ilahi sembilan matahari yang legendaris? Wanita berpakaian putih itu juga terkejut. Tubuh dewa tidak akan sekuat itu kecuali tubuh dewanya telah mencapai tahap kesuksesan besar. Apakah dia Raja Sepuluh Mahkota? Ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Kemunculan Raja Sepuluh Mahkota terlalu tak terduga. Dan pihak lainnya adalah musuh alam Nirvana. Mereka pasti tidak bisa membiarkan orang seperti itu hidup. Marsial Monark Bayu pun menyadari hal ini, sehingga dia mengayunkan tangannya yang lain ke arah kinan. Itu membuat matahari, bulan, dan bintang meredup. Lin Suan meraung dan menebas dengan pedang pembunuh abadi di tangannya. Pedang itu menebas, berubah menjadi pelangi mengejutkan yang membelah langit dan bumi. Aura tajam ini cukup untuk membuat semua orang berlutut. Ledakan, ledakan. Terjadi tabrakan dahsyat lagi. Suara itu mampu menyebabkan jiwa seseorang hancur. Semua orang lari terbirit-birit. Mereka mundur ke tempat yang sangat jauh. Sebab jika mereka tidak pergi, sisa kekuatan energi itu akan mampu menghancurkan hati dan jiwa mereka. Semua yang dilakukan Lin Suan terlalu kuat. Dia benar-benar berhasil menangkis telapak tangan Kaisar. Kehampaan itu hancur. Ribuan cahaya pedang menyapu langit. Lin Suan meraung, suaranya mengguncang langit. Kemudian, tebasan pedang lainnya. Luasnya tak tertandingi. Pada saat yang sama, api suci di tangan kirinya terus melonjak. Rasanya seperti ribuan matahari yang meraung di antara langit dan bumi. Semua orang tercengang. Legenda mengatakan bahwa Raja Sepuluh Mahkota dapat melawan Kaisar Agung. Sekarang, mereka akhirnya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kaisar Bayu bahkan lebih marah. Raja Sepuluh Mahkota, bukannya aku belum pernah membunuh satu pun sebelumnya. Malah, aku sudah membunuh lebih dari satu. Tahukah Anda di mana keberadaan sepuluh Raja Mahkota di masa lalu? Mereka ditindas oleh para mitaku. Selama ribuan tahun, mereka harus menanggung siksaan yang paling menyedihkan. Nasib Anda sama seperti nasib mereka. Anda akan menjalani kehidupan yang lebih buruk dari kematian dan jatuh ke neraka selamanya. Kaisar Bayu meraung ke langit. Sepasang sayap putih muncul di belakangnya, seperti malaikat. Ia mekar di antara langit dan bumi. Kemudian, sepasang sayap putih menari-nari dengan liar. Bulu-bulu yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pedang-pedang putih yang suci. Mereka datang dengan cara yang luar biasa. Pedang ki yang menakutkan hendak menenggelamkan linsuan. Serangan seorang Kaisar Agung juga tak tertandingi mengerikannya. Ini adalah kekuatan fisik seorang Kaisar Agung dan Ki Abadi. Semua orang hanya bisa mengagumi kekuatan ini. Ia akan melampaui segalanya dan menyapu seluruh alam semesta. Buaya laut penguasa juga mundur jauh. Alisnya berkerut erat. Itu sama sekali bukan tandingannya, jadi dia hanya bisa menonton pertarungan ini. Ia ingin melihat bagaimana linsuan akan bertarung melawan Kaisar Agung. Linsuan mendongak menatap langit. Melihat serangan dahsyat itu, dia sama sekali tidak menghindar. Karena tidak ada ruang untuk menghindar. Dia langsung menyerbu, memegang pedang di tangannya. Niat bertarungnya sangat mengerikan. Karena dia ingin bertarung, dia akan bertarung sepuasnya. 5.960 Pedang pembunuh abadi di tangannya memancarkan cahaya yang tak tertandingi. Pedang itu menebas ke arah kehampaan dan bertabrakan dengan mantra abadi yang memenuhi langit. Suara yang memekakan telinga terdengar, menyebabkan telinga semua orang berdarah. Wajah mereka dipenuhi kengerian. Segera tutup pendengaran Anda. Ledakan, ledakan. Setelah satu pukulan, keduanya menjadi seimbang. Dan linsuan sekali lagi mengayunkan pedang pembunuh abadi dan menebasnya. Pedang pembunuh abadi tidaklah besar. Dibandingkan dengan mantra abadi yang memenuhi langit, pedang itu tampak tidak berarti. Namun, kekuatan yang dilepaskannya sama sekali tidak lemah. Malah, malah lebih kuat. Pedang ki yang ada di atasnya membawa niat membunuh yang kuat dan kekuatan tempur super yang tak terkalahkan. Ledakan. Keduanya bertabrakan lagi. Seluruh langit tampak telah dihantam oleh pedang pembunuh abadi, dan retakan pun muncul. Rasanya seperti dua dewa perang sedang bertarung. Kali ini, lengan linsuan bergetar. Di sisi lain, Kaisar Agung Bayu juga mundur dua langkah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Dia benar-benar dipaksa kembali oleh pihak lain. Sungguh tidak dapat dipercaya. Anak ini tidak boleh dibiarkan hidup. Di sisi lain, linsuan mendengus dingin. Raungan naga di tubuhnya terdengar. Dia berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas mendekat. Dia mengambil inisiatif menyerang dan mengejutkan semua orang. Wajah Kaisar Besar Bayu menjadi gelap. Apakah dia meremehkannya? Dia mendengus dingin, seolah-olah dewa sedang mengaum. Mantra abadi di tubuhnya terus mengembun. Kipas bulu putih muncul di tangannya, dan dia melambaikannya dengan ganas. Badai dahsyat melanda. Ini adalah serangan senjata ekstrim. Terlebih lagi, itu diluncurkan oleh seorang Kaisar Agung. Itu sangat mengerikan. Dunia di bawah hancur berkeping-keping oleh badai ini. Kekuatan ini sungguh mengerikan. Para penonton tak sabar untuk berlutut di tanah. Ini adalah pertempuran para dewa yang legendaris. Lin Suan mendengus dingin. Dewa Sembilan Matahari. Dengan suara gemuruh, Dewa Sembilan Matahari miliknya meledak dengan cemerlang. Sembilan Matahari terus berputar. Sosoknya terus membesar seolah-olah dia telah berubah menjadi Dewa Perang Emas. Tingginya 10.000 meter dan berdiri tegak. Cahaya yang tak berujung. Dengan lambayan tangannya, api Dewa Matahari yang tak berujung terbang keluar dan berubah menjadi api cahaya. Ia berjuang melawan badai pihak lain. Api membumbung tinggi ke langit dan menyelimuti alam semesta. Kekuatan mengerikan itu kembali bertabrakan. Kedua kekuatan itu menyebar ke segala arah. Pada saat ini, Lin Suan mengayunkan pedangnya lagi. Pedang pembunuh abadi juga tumbuh pada saat ini, seolah-olah itu adalah naga suci. Pedang itu menebas. Pedang yang menentang surga, pedang yang menghancurkan langit dan bumi. Dengan tebasan pedang itu, badai di langit terbelah menjadi dua bagian. Selain itu, pedang itu juga menebas ke arah Marsial Monarch Bayu. Sosok Marsial Monarch Bayu berkedip saat dia menghindari serangan itu. Sebuah retakan hitam pekat muncul di tempat dia berdiri beberapa saat yang lalu. Ini membuat ekspresi Bayu. Lin Suan dari Lin Suan. Dia berkata dengan dingin, Kau adalah Raja Agung, tapi aku tahu kau memiliki daun raka. Serahkan saja kekuasaan ini. Kau tidak pantas memilikinya. Bocah terkutuk, beraninya kau menantangku. Kaisar Agung Bayu sangat marah. Dia mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Cahaya hitam pekat mengelilingi tangan kirinya. Dia mencibir, karena kau ingin melihat kekuatan jalan raka. Aku akan menunjukkannya padamu. Jalan raka, bukakan gerbang neraka untukku. Kaisar Agung Bayu meraung. Kekuatan jalan raka berubah total. Cahaya hitam itu dengan cepat memadat dan membentuk gerbang hitam. Gerbang itu tampaknya terhubung dengan 18 tingkat neraka. Akhirnya, suara gemuruh yang dalam terdengar dari dalam. Lalu, ada sosok yang keluar dari dalam. Dia mengenakan baju besi berwarna merah darah. Meskipun baju besinya rusak dan ada retakan di tubuhnya, auranya sangat mengerikan. Dia memegang pedang panjang berwarna merah darah di tangannya. Seperti gabilahnya telah patah. Namun, itu masih sangat tajam. Orang ini berambut acak-acakan dan tampak sangat ganas. Begitu dia keluar, dia meraung ke langit. Cahaya merah darah yang mengerikan itu menyebar ke segala arah seperti lautan darah. Seluruh langit diwarnai merah. Mengerikan sekali. Apakah ini kekuatan yang dipanggil oleh Kaisar Agung? Mengapa saya merasa dia tidak jauh lebih lemah dari Kaisar Agung? Jalan neraka terlalu menakutkan. Namun, ini bukan akhir. Sosok kedua keluar. Sosok ini sangat besar. Itu adalah kerangka. Kerangka ini berbeda dari Kaisar Tulang. Kaisar Tulang merupakan kerangka berwarna merah muda, namun kerangka ini berwarna ungu. Tulang-tulang disekujur tubuhnya bagaikan permata ungu. Sangat cemerlang. Setelah Lin Suan selesai membaca, alisnya berkerut erat. Inikah kekuatan jalan neraka? Itu memang dahsyat. Dia telah melihat jalan roh jahat sebelumnya. Jalan roh jahat memanggil jiwa. Dan jalan neraka memanggil mayat. Mayat kedua, khususnya, adalah kerangka ungu yang membuat Lin Suan merasa familiar. Setelah kedua raksasa itu keluar, mereka menekan dunia. Kekuatan ini terlalu kuat. Hal itu membuat banyak penonton merasa takut. Tiga lawan satu, bisakah Lin Woody masih bertarung? Kali ini, wajah Bai Ling, lelaki tua berpakaian linen, dan yang lainnya berubah. Mereka sangat jelek. Bahkan buaya laut tiran pun berkata, Tuan muda, larilah. Meskipun dia tahu bahwa Lin Suan kuat, itu dalam situasi satu lawan satu. Sekarang, itu adalah tiga lawan satu. Lin Suan pasti tidak akan mampu menolak. Kaisar besar Bayu mencibir, Wah, apakah kamu sudah melihatnya? Inilah kekuatan jalan neraka. Lagipula, itu dibuat olehku. Bisakah kamu menolaknya? Berlututlah dengan patuh dan menyerah. Kau sama sekali bukan tandinganku. Lin Suan mendengus dingin, masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Kalahkan aku dulu. Meskipun dua orang yang kau panggil itu kuat, mereka hanyalah mayat. Oleh karena itu, mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan tempur mereka yang sebenarnya. Mereka masih jauh dari mampu menghadapi saya. Sepertinya kau tidak akan meneteskan air mata sampai kau melihat peti mati itu. Baiklah, kalau begitu, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Lakukanlah. Kaisar Agung Bayu, dengan kekuatan jalan neraka di tangan, memberikan perintah. Di depannya, sesosok tubuh berbaju besi merah darah dan kerangka ungu berlari cepat. Sosok berbaju besi berwarna merah darah, dengan pedang panjang berwarna merah darah di tangannya, tiba-tiba menebas dengan kekuatan yang bisa membelah langit dan bumi. Menghadapi serangan seperti itu, Lin Suan tidak menghindar sama sekali. Sebaliknya, dia menyerang maju bersama. Pedang pembunuh abadi terbang keluar untuk melawan pihak lain. Benturan pedang dan golok menyapu ke segala arah. Langit dan bumi sekali lagi penuh dengan retakan besar. Setelah satu pukulan, baju besi berwarna merah darah itu mundur. Namun, dia segera menyerbu lagi. Bagaimanapun, dia hanyalah mayat yang dipanggil dan hanya mendengarkan perintah. Karena itu, dia tidak akan menyerah sampai dia mencapai tujuannya. Tidak bagus. Jika terus seperti ini, Lin Gongsi akan berada dalam bahaya. Orang tua berpakaian linen dan yang lainnya memiliki ekspresi jelek. Bai Ling menatap buaya laut penguasa dan berkata, Senior, Anda adalah seorang ahli kuno. Tolong bantu Lin Gongsi. Wajah buaya laut penguasa berubah menjadi hijau. Dia menggelengkan kepalanya dengan panik. Jangan bercanda, gadis kecil. Meskipun kekuatanku kuat, dibandingkan dengan mereka, aku memang jauh lebih lemah. Saya naik, tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Sang penguasa buaya laut tidak peduli dengan setengah kaisar biasa. Namun, kedua sosok yang dipanggil jelas lebih kuat dari setengah kaisar. Buaya laut penguasa bukanlah tandingan mereka, jadi dia hanya bisa berkata, sekarang, masih belum terlambat bagi Lin Gongsi untuk melarikan diri. Kalau tidak, dia akan berada dalam bahaya jika dikepung oleh mereka bertiga. Melarikan diri. Bai Ling mengangkat kepalanya dan menatap langit, akankah Lin Gongsi lolos. Ledakan. Tiba-tiba, pada saat ini, kilatan cahaya menyala di langit. Lalu, auman naga bergema ke segala arah. Semua orang sepertinya melihat seekor naga raksasa, yang panjangnya puluhan ribu meter, menerjang turun dari langit. Lalu, baju besi berwarna merah darah itu terbang mundur. Baju zirahnya benar-benar terbelah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!